Kalau perintah terdibinasi ke Dodi untuk menyisihkan barang bukti yang tadi ditanjakan jadwal ke ahli, nah itu kan nggak dilaksan, nggak dilakukan, Pak. Apa dilakukan? Itu kan gini loh, itu semua tidak bisa dipisah-pisah karena itunya pun itu bukan perintah, itu candaan, ada emoji. Tadi kan ahli mengatakan, kalau sudah ada canda-canda seperti itu, bahkan sudah ada putusan pengadilan di Australia, itu nggak bisa dipakai sebagai acuan. Sesudah ada emoji, ada lagi kata-kata undercover by. Berarti beda kan? Ada lagi kata-kata jual dengan harga, ada lagi kata-kata musnahkan, hancurkan, tarik. Jadi isi chat tersebut bertentangan satu sama lain. Nggak ada konsisten misalnya lurus, terus jual, ambil duitnya, nggak ada. Makanya ahli mengatakan tadi, kalau seperti itu secara formal isinya saling bertentangan, maka itu tidak bisa diambil kesimpulan dari chatting yang saling bertentangan. Itulah namanya keraguan, beyond reasonable doubt. Itu kata ahli tadi. Jadi Anda jangka nggak usah lagi berkorkor soal surat atau video dari istrinya Dodi. Itu surat kalau dilihat hanya buntunya doang, memang seolah-olah menghilangkan, mengalihkan tanggung jawab ke Arif. Tapi kan karena memang sebelumnya 28 September, Tedi Minahasan sudah perintahkan ke Dodi dan Arif musnahkan. Ya kenapa masih dijual? Makanya di surat tersebut, bebankan semua kepada yang menjual, yaitu Arif. Bukan ke saya lagi. Tapi tadi, kata ahli katanya si Dodi tidak menjelankan perintah itu, jadi nggak masuk. Apa? Tapi kata ahli si Dodi tidak menjelankan perintah. Jadi nggak bisa dikatakan suatu tindakan. Pokoknya saling bertentangan isi dari OEA tersebut. Makanya, kan kita udah bilang, isi dari chatting tersebut semuanya saling kontradiksi. Sehingga nggak bisa menentukan seseorang bersalah. Itu tadi kata ahli. Ayo kita makan. Terkait dengan Linda sendiri seperti apa, Bang? Linda kenapa? Linda, Anda apa yang bisa percaya dari Linda? Waktu dia mengaku, karena saya tidak ada di pemeriksaan si yang sana makanya, dia bebas ngomong. Waktu di sini, kau saya bikin. Anda mengaku penegak keadilan sebagai Cepu. Anda waktu menjuang narkoba kayak Ranto, Kapolsek, Anda dapat berapa komisi? 60 juta. Lu pakai apa? Untuk kebutuhan rumah tangga. Jadi, kau percaya sama orang kayak gitu? Itu aja deh. Apa dia Cepu? Cepu itu kan membantu polisi. Ini 60 juta. Dan kemudian lagi bekerja sebagai neng-neng-neng-neng-neng-neng-neng di Pantibijit pelas-pelas. Itu kan semua dia karang. Kalau orang untuk 60 juta aja sudah dia sikat, apalagi pengakuannya. Mereka berusaha semua untuk agar agar membebankan ke TDI Minahasa, agar hukuman dia lebih ringan. Dia lupa. Terutama Dodi. Jangan harap, kalau memang dia mengaku menjual, jangan harap dia bebas atas perintah. Ini kan atas perintah. Lihat kasus sambo. Ajudannya aja nggak ada yang bebas satupun. Ini kan AKBP. Bagaimana seorang AKBP memang harap bebas dia seorang menjual narkoba? Apa maksudnya akal? Harusnya dia mengikuti strategi kita, yaitu salah pasal. Harusnya 140 undang-undang narkotika, karena itu yang mengatur penyidik yang menyalahgunakan KWNK karena 140. Yang dikenakan 112. 114, yaitu untuk siapa aja. Itu salah pasal itu. Thank you, Pak. Thank you. Terima kasih.